Hai masih ngopo-opo aku nasuh aruh pak neo m deru rasalah di ini Bunimah bikin lubang eh Assalamualaikum bunyi membuat lubang lubang tikus sama lubang lubang pot kilopak eh Assalamualaikum mbak nebune sehat selalu di bagian selalu di berantakan wangin tahu jodoh paknya itu selalu mengagumi duning apapun momennya itu selalu disuruh mau bongkar ini foto namanya apa bener-bener kemacun ini Oke cukup cukup berbunyi yang terpukuli no seterung-gerung gunia di lawan Hai loh aku ngopo-ngopo jinekewai kadang orang ditulungi olah Hai seberut deh hola Assalamualaikum jadi ini ini kemarin nyacah dipilodendron guduh banget lo ini jauhnya gilodendron plomani oh plomani plomani ini kan udah gede udah ngerambat kemana-mana terus mau saya potong-potong tapi takut stress pak nih atau jadi tips dan tricks dari bokkebon ini original bokkebon loh ya ini tipsnya temen-temen plomani itu cek sendalku ya lep banget ya Allah tukeran sendal kok ini pak sendalnya biar lebih cantik oh jadi edisut ya pak dengan oke yo jadi sebelum dipisah temen-temen ini ini udah tak rajang nih ini kan tadinya oh dipotong-potong terus tak potong satu dua ini ini udah hampir eh pirang pirang minggu sesesasi udah hampir tiga potongan tiga potongan satu dua tiga sebetulnya dipotong perluas ini pun nggak masalah juga bisa dipotong lagi tapi ntar dululah kalau bunil dua-duanya dipotong apapun biar dia numbuhin biar dia nggak stress pertama atau pertama nggak stress dipotong itu kan dipotong-potong malah nggak stress ya tapi kan dia masih nempel sama si media tanam jadi dia stressnya nggak dua kali dibongkar berusaha asik dipotong-potong atau nah ini saya potong dulu ini original potnya saya potong dulu ini setelah dia mandiri ini kan dia udah bertunas dia udah mandiri berarti atau ini baru mau saya pisahin oh itu kan ngerambatnya di tanah temen-temen masnya di Orang Amenduwur beja sama Paraiso Verde Paraiso Verde itu kan ke atas Mayoi ke atas peru ke atas ini kan jenis jenis pilodendron maknanya paham nggak pilodendron yowes pomen itu jenis pilodendron maknanya pilodendron itu ada yang merambat ke ke tanah ke samping ada yang ke atas hmm kalau kalau ke atas itu ya seperti tadi yang pak sebutin kayak Paraiso Verde Verde Mayoi tapi kalau yang Plomani terus Mamei terus Silvercloth silvercloth sama yang lain-lainnya itu ada yang merambat ke atas tanah ini pak nih jadi ini Bune biar dia nggak stress tak tak kaki ini kok daunnya bisa beda-beda banget ya ya ini udah hampir dua tahun pak nih Bune Bien tukusnya larang oh 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 kira-kira murah aku makanya menang gue udah gitu ya teman-teman sini mau tak bongkar sekelat membongkar sekelat sekelat membongkar sekelat 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 Hai ilo itu ciptaan ya ilo itu gampang nggak kayak nggak kayak sih apa ya eh kayak dan media tanam bunyi nggak ada cacingnya sama sekali ya temen-temen nggak bercacing tapi subur subur oh oh tuh siapa mau siapa mau kebanyakan tak kasih eh andam temen-temen hmm kebanyakan andamnya kalau kalau anturium saya banyakan si eh daun jambu tapi kalau si ini eh apa filo kenyakan si maaf ya kamu ya bismillah nonton wah karanya sampai depan loh itu tak banyain andamnya kalau filo ya tapi sebetulnya media tanam di simple kok simple gampang sementing koros itu mau buat apa yang situ boleh nah yang sebelahnya itu kosong mau buat ditanami apa loh lagi kan kode ngerambat ini nih oh gitu ya hatinya nuneh kok eh memanjang memanjang lagi oh matanya agak sayu sendu itu oh oh belum sarapan tak pikirkan sendu seneng duit oh si seneng duit ayo seneng duit oh oh enak duit halal enggak jalar dong kalau di pot nah itu permasalahannya ini enggak ada ini panjang enggak ada pot yang panjang jadi kita nanemnya nanti habis ini kita beli aja bun oh iya sik lonjo tanaman nih lonjo pot kok lonjo tanaman itu kan di samping-samping itu ada tempat jual tanaman atau pakai kacamata kuda pasang dulu dilepas begitu masuk toko potnya tok aku nabrak-nabrak nih macam mata kuda kan supirnya enggak pakai kacamata kuda nah bantakan ya binti ya terus diaduk-aduk enggak itu yoyolah ini kasihan dan tuh wuhh banyak banget andamnya iya kalau pilo iya nganulah pak media tanam tuh gampang kok mas tapi enggak mahal itu ya enggak andam ngulek ngulek media tanam wih rasa rasa nganu rasa rasa mancing-mancing teknik garuk rasa mancing-mancing gitu ya temen-temen jadi kalau memperbanyak si plomani itu gampang banget ternyata pilo itu kalau merem wes tumbuh kalau merem nabrak-nabrak ya oke jangan lupa like komen dan subscribe mantur nuun semoga manfaat ya beres monggo amin makasih wah santakan nabrak-nabrak